Hai semuanya, sawadih kerap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Kembali kita update mengenai kasus tenggelapnya Tengmo di 24 Februari 2022 lalu. Di video kali ini kita akan bahas adalah hal terbaru apa yang sedang terjadi di Thailand terkait dengan kasus ini. Di antaranya teman-teman, ada sebuah isu yang disampaikan dari Ibu Panida. Ibu kandung dari Tengmonida yang menyatakan bahwa pada saat Ibu Panida melihat jenazah pertama kali Tengmo, pada saat berhasil dievakuasi setelah kurang lebih 48 jam ditemukan tim SAR, Ibu Panida mengatakan bahwa saya itu sepertinya pada saat melihat Tengmo di ruang mayat, itu saya melihat kain putih yang dipakai Tengmo ada di ruangan mayat tersebut. Nah kemudian kan gara-gara statement ini membuat pernyataan yang agak sedikit kayak pro-contra lah di Thailand. Benar nggak sih Ibu Panida mengatakan ini? Kalau benar kan artinya berarti kain putih tersebut sudah ada di kantor kepolisian, apakah dugaannya jangan-jangan ada oknum kepolisian yang membuang kain tersebut? Ini yang tersebar di media masa. Ada yang percaya, ada yang tidak, kita akan bahas lebih jauh mengenai hal ini dengan sejumlah beberapa isu menarik lainnya. Tapi sebelumnya aku ingatkan, please subscribe channel YouTube ini. Selain itu membuat aku lebih semangat untuk mengawal kasus Tengmo, juga kalian tidak akan tertinggal informasi terkini apa yang saat ini terjadi tentang Tengmo langsung dari Thailand. Oke, sekarang kita bahas satu persatu mengenai pernyataan dari Ibu Panida. Ini adalah pernyataan yang sedang menjadi perbincangan masyarakat di Thailand. Kain putih itu sengaja dihilangkan oleh polisi, Kak. Itu adalah pernyataan dari Ibu Panida secara tidak langsung. Ibu Panida mengatakan bahwa mengaku melihat kain putih tersebut pertama kali itu di ruangan jenazah tersebut pada saat mengidentifikasi Tengmo. Tapi kok sepertinya sampai sekarang aku tidak melihat lagi di mana kain tersebut. Kemudian ya kita memang harus mendengarkan 12 sisi ya. Itu adalah keterangan pertama dari Ibu Panida pada saat diwawancara di kantor kepolisian Nontaburi kemarin. Itu kan pada saat Ibu Panida ini kan meminta sejumlah dokumen untuk pencairan asuransi jiwa Tengmo Nida senilai 1 juta baht atau hampir sekitar 500 jutaan rupiah. Dan Ibu Panida meminta dokumen salah satunya adalah surat kematian untuk pencairannya. Di wawancara tersebut juga Ibu Panida mengatakan hal tersebut ya di kantor Nontaburi tersebut. Terus penyidik mengatakan seperti ini ada beberapa keterangan ya baik itu dari penyidik terus juga ada anggota timsarnya yang merupakan salah satu orang ya orang yang melakukan search and rescue pada saat pencarian tubuh Tengmo itu juga ada seorang aktor Thailand yang senior di sini. Dia mengatakan mereka mengatakan intinya bahwa kalau si penyidik bilang bahwa mungkin Ibu Panida salah lihat aja. Ya mungkin Ibu Panida melihat cover putih tersebut bukanlah selendang atau kainnya Tengmo yang dipakai di hari kejadian tapi itu adalah cover untuk menutupi jenajah Tengmo yang warnanya sama-sama putih aja. Kan karena kalau kita lihat fotonya nih ya teman-teman ya secara detail kan memang Tengmo itu memakai baju yang one piece yang berenang ya baju renang begitu tapi kan juga di foto ini dia pakai kayak cover warna apa sih namanya selendang gak sih gak tau istilahnya apa. Pokoknya yang kayak selendang gitu warna putih tapi kita juga melihat kan di foto pada saat makan gitu kan dia foto dengan seorang fansnya di restoran tempat terakhir kali dia makan di malam itu itu kan juga ada tambahan lagi baju di bawahnya tapi paling tidak ada dua one piece baju renang dan juga kain putih ini. Nah menurut tim penyidik apa jangan-jangan Ibu Panida cuma salah lihat aja begitu itu mungkin cover untuk menutupi jenajah Tengmo ya Ibu Panida cuma ya mungkin aja saya salah tapi ya begitu lah Ibu Panida terus masyarakat di Thailand aku baca komen-komentarnya ya. Kan ini di upload juga di sejumlah media kayak Facebook, Facebook di Thailand tuh termasuk ya masih banyak pengikutnya teman-teman. Aku lihat banyak orang-orang netizen yang bilang kayaknya Ibu Panida ini tiap hari ada aja hal barunya gitu ya kayaknya biarin kasus ini tidak menghilang Bu ya Ibu pengen menjadi sorotan terus ya ada yang pro ada yang kontra kan ya. Ada yang kebanyakan sih tidak percaya ya kalau aku baca komentar dari netizen Thailand kebanyakan tidak percaya dengan Ibu Panida karena Ibu Panida cuma cari perhatian aja karena suka nggak suka sih kalau aku cek ya di jejak digital terus juga komentar netizen lebih banyak orang itu yang kontra dengan Ibu Panida karena isunya tuh gara-gara awal ya meminta uang 30 juta bat itulah sekitar 13 miliar rupiah ke Robert dan juga Por yang merupakan dua orang yang berada bersama Tengmo Nida di malam kejadian itu. Oke kemudian dari sang selebriti yang bantu pencarian juga sama saya tidak melihat itu kok dan kalau secara pribadi aku melihatnya kayaknya aku lebih percaya dengan keterangan penyidik ya bahwa tidak ada kain putih tersebut tapi ada juga kok yang percaya kan ya yang percaya misalnya ya boleh dibilang adalah si Anna ya manager kan Tengmo itu punya dua manager pertama itu Gatik dan kedua adalah Anna. Anna juga kan memberikan kemarin tuh sayembara akan diberikan 30 ribu bat hampir sekitar 15 juta rupiah bagi orang yang bisa menemukan kain putih tersebut alasannya itu bisa menjadi petunjuk sebenarnya apa yang terjadi di malam itu dan ada yang percaya dengan Ibu Panida jangan-jangan apakah ini adalah salah satu kerjaan dari oknum kepolisian gitu yang menghancurkan barang bukti karena ini adalah yang tersebut di media masa. Terus juga tentang Department Special of Investigation atau DSI ini kayak FBI-nya di Amerika ya ini kan sudah mengambil kasus ini bukan mengambil sih lah tapi bekerja sama lah dengan kantor kepolisian sudah bersama-sama menangani kasus ini tapi kemarin juga ada sejumlah dari mantan anggota senator ya yang juga mengawal kasus Tengmo walaupun mereka bukanlah official lawyer dari pengacaranya Ibu Panida tapi kan sudah ada timnya sendiri ya untuk mengawal kasus ini dan mereka tuh mengajukan beberapa berkas dokumen untuk menuntut bahwa kasus Tengmo Nida itu masuk dalam special case. Kenapa sih Anjas kok perlu dibahas mengenai special case atau enggak? Karena kalau status sebuah kasus itu sudah masuknya adalah special itu artinya akan ada hal-hal special hal-hal yang treatmentnya bisa mengikis birokrasi karena kan Thailand itu menurut aku juga termasuk negara birokrasinya cukup tinggi ya teman-teman pokoknya ya beda tipis lah sama negara kita tercinta. Well I mean it's another story tapi untuk birokrasi menurut aku pada saat status dari kasus ini sudah masuk dalam kasus yang spesial akan ada beberapa special treatment yang tidak perlu melewati birokrasi yang dari A, B, C, D bisa langsung A menuju ke Z begitu. Tapi Ibu Panida bilang begini saya enggak ada maksud tujuan apapun memaksa kasus ini harus masuk ke dalam kategori spesial saya percaya kok dengan petugas yang berada di DSI ini sendiri. Terus juga mengenai tes kebohongan kan ya bahwa Ibu Panida setuju untuk kelima orang yang bersama Tengmo itu harus dilakukan tes kebohongan tapi ternyata kan ada banyak kendalanya. Kendalanya pertama kalau dari tim kepolisian menyatakan begini untuk melakukan tes kebohongan itu kita enggak cuma butuh alatnya doang gitu. Katanya kalau cuma alatnya doang mah gampang bisa didapatkan bisa dikirimkan secara langsung tapi kita juga butuh ekspertnya ekspertnya yang bener-bener ekspert yang bisa menjelaskan secara ilmiah. Karena aku melihat reliability dari kasus dari lie detector test ini masih cukup diragukan di Thailand ya teman-teman yang enggak tahu padahal ada dua kasus lainnya di Thailand juga yang bisa terbantu dengan lie detector test. Well kita nantikan update-nya seperti apa. Terus berikutnya tentang lie detector test ini juga kan kalian tahu ada dua orang Robert dan juga Por kan sedang menjalani ibadah mereka sebagai biksu sementara di provinsi lainnya. Itu juga menjadi kendala mereka tidak bisa datang sewaktu-waktu walaupun mereka sudah diberikan ekstra treatment untuk menjawab kecurigaan masyarakat dengan wajib lapor setiap 5 hari ke kantor kepolisian non-taburi. Itu sudah aku bahas di video kemarin ya. Terus untuk isu mengenai Lawyer T ya Lawyer T ini adalah bukan official lawyer dari Ibu Panida ya tapi adalah official team bagian dari team untuk mengusut mencari barang bukti yang mengindikasikan bahwa Tank Monida bukan tenggelam tapi bukan tenggelam karena kecelakaan tapi karena ada indikasi pembunuhan. Pada saat isu terakhir mengenai Lawyer T dengan seorang nelayan bersama Lung Nid ya. Lung itu artinya paman. Lung Nid ini kan sudah mendegaskan berkali-kali bahwa yang saya lihat itu bukan tubuh manusia tapi adalah kayu. Oke dramanya kalian sudah lihat di video aku sebelumnya tapi yang terbaru hari ini adalah Lung Nid mengatakan begini. Kalau Kunte ini terus aja melakukan hal seperti itu saya akan menuntutnya secara hukum. Dan ini nggak cuma kata-kata aja karena ada pengacara mantan politisi lah mantan senator di Thailand namanya Mr. Sira itu sudah menyiapkan pengacara untuk Lung Nid. Jadi ini sudah ada keterangan resminya di sejumlah media nasional Thailand bilang Lung Nid kalau Lung Nid ngerasa bahwa Kunte ini terlalu kelewatan membuat hidup kamu tidak tenang dan sudah berlebihan dan fitnah kita sudah siapkan pengacara kalau Anda mau menuntut dari Lung T ini. Nah kemudian sorry Kunte, Lung T itu pengacara Lung Nid itu si nelayannya. Terus Lung Nidnya bilang gini nggak usah khawatir sebenarnya Kunte itu sudah minta maaf ke saya sudah ngobrol secara baik-baik tapi belum ada permintaan maaf secara kayak media masa gitu karena baru ketemuan doang. Karena memang aku lihat ada rekaman di wawancara di sejumlah TV nasional di Thailand itu ada papasan antara Law Yerte dan juga Lung Nid. Law Yerte itu pada saat ketemu juga ngeliatinnya loh kok beda ya kok beda ya begitu terus dibilangnya ini beneran saya kok beda gimana sih. Ya terus ada beberapa detail informasi yang disampaikan dari Law Yerte katanya gini kalau seandainya itu memang beneran kamu kenapa kok suaranya berbeda tingginya berbeda pada saat di wawancara pertama pada saat pakai masker itu ya ditutupin wajahnya gitu. Dengan ini kok berbeda terus juga kenapa kalau memang yang dilihat itu adalah kayu hanyalah kayu aja lok biasa balok di sungai Copraya tersebut kenapa kok ada gerakan-gerakan yang tekan kelihatan disitu sungainya kan tenang-tenang aja tapi kok gerakannya tipikal seperti itu. Terus juga ada beberapa gerakan yang membuat saya curiga misalnya kenapa Lung Nid ini berhentinya itu kok cukup lama di satu titik kalau memang itu sudah kelihatan kayu ya sudah dilewati begitu aja tapi kok sempat berhenti beberapa menit kemudian langsung pergi lagi. Well ini adalah bagian yang menurut aku sangat subjektivitinya tinggi banget ya teman-teman karena kita kalau ngomongin secara hukum kan harus apapun kecurigaan kita ketidak percayaan kita itu kan gak cukup untuk menjadikan seseorang itu bersalah tapi harus ada alat-alat bukti yang kuat. Apakah ada ekspert di luar sana yang bisa menganalisa bahwa itu adalah makhluk hidup ataukah beneran kayu balok. Nah ini kan agak unik ya CCTV-nya juga cukup jauh tapi itu adalah kurang lebih yang terjadi saat ini di Thailand tentang hal terbaru apa mengenai kasus Teng Monida. Di video berikutnya nanti aku akan bahas adalah mengenai hasil update autopsinya. Jadi hasil update autopsi ini dari dokter Pontik yang memimpin mengatakan tuh sudah hampir semuanya data-datanya sudah selesai tapi ada dua atau tiga data lagi yang sedang diproses luka-lukanya. Salah satunya adalah di bagian area genital dari Teng Monida. Ini akan aku bahas di video berikutnya mengenai update autopsi. Ada apa temuan di area tersebut? Jangan lupa please tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like kalian juga, dan tinggalkan subscribe, serta follow Instagramku di Angjas di Thailand. Sampai ketemu di video berikutnya ya, kok pun kerab semuanya.